Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Naila Litoiwardana dari kelas 11 MIPA 2 dengan nomor absen 32 akan membawakan materi mengenai MIAI dan Masyumi pada zaman Jepang MIAI atau Majelis Islam Akla Indonesia adalah Badan Federasi Bagi Ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan pada tanggal 18 sampai 21 September 1937 Pencetusnya yaitu Zulfikar Ramazan MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa pendudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul Jepang Kegiatan MIAI sendiri terbatas pada pembentukan Baitulmal atau Badan Amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan MIAI mengordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi politik Belanda seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam Kiai Haji Hashim Asyari menjadi ketua Badan Legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam MIAI MIAI dapat berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat Islam Indonesia sehingga Jepang mulai mengawasi kegiatannya namun sayangnya pada tanggal 24 Oktober tahun 1943 MIAI dibubarkan karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang sebagai gantinya pada tanggal 22 November tahun 1943 dibentuklah Masyumi atau Majelis Shura Muslimin Indonesia yang diketuai oleh Hashim Asyari dengan wakilnya yaitu Mas Mansur dan Wahid Hashim Denki Bagus Hadi Kusuma serta Abdul Wahab sebagai penasihat Masyumi adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia tapi pada tahun 1960 Masyumi dilarang oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI karena pada tahun 1958 beberapa anggota Masyumi bergabung dengan pemberontakan PRRI terhadap Presiden Soekarno Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh